Wow, padinya sangat mantap sekali ini guys Rumpunannya banyak, anakannya banyak ini Kemudian malai padinya juga sangat panjang dan kulirnya sangat lebat sekali guys Sekarang kita menggunakan perpaduan pupuk dan fungisida ini Halo guys, selamat datang kembali lagi di channel Intaneo 100 Bagaimana kabarnya? Sebagai teman-teman, sehat semuanya ya guys Namun sebelum bicara lebih lanjut, silahkan klik like subscribe-nya dan share Agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya Dan teman-teman akan mendapatkan info-info yang menarik tentang seputar pertanian Baik, saat ini kita akan membahas tentang bagaimana tahapan-tahapan yang harus kita lakukan Supaya tanaman padi kita itu tetap sebur mempunyai anakan yang banyak Nah, yang pertama kita menggunakan Ultradap Ultradap ini adalah produk dari Patani Ini memiliki unsur-unsur nitrogen 12% dan pospat 60% Ini sangat bagus sekali pada saat masa-masa vegetatif teman-teman Jadi, misalnya teman-teman kebingungan tidak ada urea Teman-teman boleh menggunakan Ultradap ini Karena memang unsur pospatnya, unsur yang paling penting Untuk pembuatan anak ini adalah pospat ini dan dicampur nitrogen ini Kemudian antrakol Antrakol ini adalah produk dari Bayer yaitu fungisida berbahan aktif Propinep Propinep ini sangat bagus juga untuk memperbanyak anakan padi Yang pertama, yang kedua itu untuk menyehatkan tanaman padi kita dari jamur batang, jamur daun Sehingga padi itu dapat menyerap unsur yang diberikan dengan baik Karena perpaduan ini maka Sangat mantap sekali ini teman-teman Jadi, teman-teman boleh uji coba bagaimana khasiat dari perpaduan Ultradap dan antrakol ini Ini harganya juga sangat murah guys Jadi, teman-teman saya ajak, saya rekomendasikan Supaya biaya pertanian kita itu Jangan yang terlalu mahal Tetapi hasilnya juga tinggi Hasilnya juga mantap sekali ya guys Kemudian cara pemakaiannya teman-teman boleh lihat di kemasannya Teman-teman boleh menggunakan 2 sendok hingga 4 sendok Per 16 liter air Jadi, untuk pemupukan teman-teman usahakan pada saat pagi hari atau sore hari Kemudian pemupukan yang kedua Supaya anakan padi itu banyak walaupun tidak ada orea Teman-teman boleh menggunakan CPN atau KNO3 ini Ini adalah produk dari patani Memiliki unsur hara yang lebih tinggi dibandingkan ultradap tadi Ini adalah nitrogen 15% dan kalium 15% Karena pospatnya tadi sudah kita berikan Maka kita harus selingin dengan pupuk CPN ini Atau KNO3 ini Dengan memiliki unsur hara nitrogen 15% dan kalium Terlebih lagi juga teman-teman menggunakan Nativo Supaya tanaman padi kita itu dapat bertumbuh dengan sehat ya Karena Nativo ini memiliki bahan aktif 2 Yang pertama itu adalah tepukun asol 50% Kemudian asok sistrobin 25% Sehingga perpaduan 2 unsur ini dapat bekerja dengan baik Sehingga dapat mengatasi setiap jamur dengan efektif Ini sangat bagus sekali pada saat Masa-masa bunting teman-teman harus sehatkan tanah padinya Kemudian memberikan nutrisi tambahan seperti KNO3 ini Kemudian yang ketiga Pada saat masa-masa generatif juga Teman-teman boleh menggunakan MKP MKP ini memiliki kandungan pospat 52% dan kalium 34% Dilihat dari kandungannya ini memang sangat bagus sekali pada saat Untuk masa-masa generatif Sehingga pada saat padi bunting itu dapat memproses bulir padi itu dengan baik pada saat dipatang padi ya Sehingga memang unsur pospat ini sangat-sangat krusial Sangat-sangat difungsikan Sangat-sangat dibutuhkan oleh tarangan padi kita Kemudian kalium sebagai aktifasi dari setiap enzin Kemudian folikur Saya rekomendasikan supaya teman-teman menggunakan folikur ini Karena ini terbukti efektif untuk menangani setiap jamur yang ada Karena kandungan tepukun asalnya itu cukup tinggi yaitu 430 SC Sehingga sangat akurat untuk mengatasi setiap jamur yang ada Sehingga padi kita sehat Dapat menyerap setiap unsur hara yang ada Sehingga padi dapat panen secara melimpah Dan teman-teman akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa Teman-teman dapat menekan setiap biaya yang ada Kemudian hasilnya sangat melimpah ruah ya Dan tanah padi ini Atau pertanian padi ini menjadi sebuah primadona sebagai bisnis yang luar biasa Oke guys, thank you for watching and see you next time Terima kasih sudah menonton